Itulah sebagian yang dasar kita bisa hidup berdampingan secara damai, secara harmoni di Indonesia, bahkan juga di Kalimantan Timur ini. Betul tadi Pak Antika katakan, saya sangat konser menjaga stabilitas keamanan dan ketimbangan terhadap di Kalimantan Timur. Oleh karena itulah, ada hasil penelitian dari NUS, Nasional University of Singapore, yang melakukan penelitian selama 3 tahun tertutup, tahun 2015, 2016, 2017, Kalimantan Timur, penduduki tingkat daya saing ketiga di Indonesia. Bersama, Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan. Oleh karena itulah, kita patut bersyukur. Tapi bagi saya, tidak boleh ada peta puas. Saya 10 tahun mengabdi sebagai Gubernur, mengabdi sebagai Bupati Gubernur, 10 tahun IJPNRI di Senayan, belum puas, karena kesehatan rakyat bagi seluruh lain susten, belum terwujud. Walaupun kini kacot, untuk abis di sana. Bicara sama dengan Pak Jogowi, lebih berpercaya kepada angka resmi, tidak berpercaya kepada media sosial. Karena media sosial itu, saya hantikan, Bapak share, saling dulu, baru di-sharing. Jangan begitu terima, jangan sekarang langsung di-sharing dan tempat lain. Banyak sekali data-data kebohongan-kebohongan yang di zaman tahun politik ini sengaja dibuat. Bapak Jawa Negeri di buruh. Tak ada lagi bersyirinlah. Menung Rato Walesman, kita takkan diri tiat di Pengen Jalu, kita takkan kembang, diri tiat di Jawa Jengah. Kemudian dia menyanyi kembang. Pak Dhani. Pak Dhani, dinarang ke Malang atau Jawa Limur. Itu tidak benar, karena mereka membawa pemikiran-pemikiran yang enangis Mereka membawa tokoh-tokoh HDI, itu saja pertanyaan juga Kalau tokoh-tokoh HDI itu adalah musuh kita bersama Walaupun sama-sama Islam saya yang mereka, tapi saya beda Saya tidak pernah ada berpikir, lagi jauh, apalagi analis Kita hidup bergabung dengan sejarah nama Terjadi sinergisme antara kita Tercipta toleransi intern umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama yang mempunyai Nah, itu telah kita laksanakan di dalam negatifnya Nah, jika daya saing kita, salah satunya adalah Sesamping keamanan, juga karena faktor potensi sumber daya alam kita yang kita Kita punya minyak, punya gas, punya batu barang, bulu emas, hutan, karang sumber Itu semua adalah menyebabkan dari segi potensi ekonomi kita besar sekali dibandingkan yang berperti lain Itu menyebabkan dari segi potensi ekonomi kita Nomor 3 Tetapi bagi saya, tidak lengkap kalau hanya kita menghadirkan kepada sumber daya alam Kita juga harus meningkatkan kualitas sumber dan manusia Sumber dan manusia yang beralam mulia Seperti Bapak Pastor Pastilah mengajarkan umatnya untuk memiliki alat yang mulia Memiliki moral yang tinggi Memiliki integritas yang tinggi Kalau dia mencari jabat, tidak dijabatkan korum Kemarin mungkin Pak Adika ada di BPN Saya juga membantakan SMS saya menyiapkan kita semua OPD, SKPD, Nalgir, dan juga DPD Untuk hati-hati, jangan sampai terjadi seperti di malam 41 anggota DPD, korupsinya bernyamah Kalau sebayangnya bernyamah seperti Islam dan Katolik Di gereja-gereja, di gereja-gereja, itu dihancurkan Tapi kalau korupsinya bernyamah, itu harus kita cinta Dan tidak boleh terjadi di Kalimantan Timur Tunggu langsunglah Sudah 4 tahun berikut-ikut Pemerolahan keuangan menjara di Kalimantan Timur Dapat kelimin, wajar, tanpa pengecualian dari BPN KRI Jadi saya, Pak Adika, mengakhiri jabatan dengan tenang Dalam Islam, kami mengenai dengan muskur khotimah Terakhir dengan kebahagiaan Kebahagiaan bagi saya sendiri Dan kebahagiaan bagi semua umat yang mengakui saya sebagai pemimpinnya Termasuk umat Katolik bersyukur Saya tidak pernah berurusan dengan hukum Kalau dipiknah berurusan dengan hukum, seringkali Urusan SMA 10, urusan Kabupaten Danilan Urusan Rumah Sakit Islam juga begitu Terakhir, jangankan saya membangun kadernal Membangun meski saja Saya berhadapan dengan teman sendiri Yang mempunyai kepentingan sendiri Tapi lagi sedaya Bayangkan Di belakang gubernuran itu Di samping kiri saya ada jereja Nanti di tengah ada masjid Dan di tempat kanan saya ada kategoran Itulah lambang hidupan beragama dengan menteri timur Orang mengakuinya setelah saya tidak menjadi gubernur Itu monumental yang saya dirikan Sama seperti saya mendirikan Katolik Senter di Jakarta Christian Senter di Jakarta Kemudian juga Mendirikan masjid perusahaan Mendirikan masjid perusahaan Mendirikan masjid al-barus di Kolko Mendirikan masjid di kampus umur Mendirikan masjid perusahaan Mendirikan masjid perusahaan Tapi wajiban kita Untuk saling bantu Dari pagi juga Banyak pembintaan Ada Pendirikan Gereja Minta ambulan Untuk membangunkan dan sebagainya Kenapa tidak ditambahkan Saya tercuri Ya karena pada ketubah Sekarang Jadi lah Saya desamerin ya Bisa dicampai hanya 2 jam Kalau kebut Kalau kebut Ya Tapi gak bisa kebut lagi Desamerin ya Padahal Dan bukan main Makanya Perlunya segera Ya Cukup Sampai jamannya nanti Insya Allah Selesai Sepat pada waktunya Jawa Paget saya Tahun ini juga akan selesai Pertama Kemarin Sekarang Di lapangan Memang masih ada 5% Yang bermasalah Untuk jadinya Mimpina Tidak boleh Pendalui Keputusan penghasilan Karena Uangnya Saya konsiliasi Kepenghasilan Tapi baru Bisa dibayarkan Atau tidak Dibayarkan Setelah Keputusan penghasilan Itu saja yang memahaman Masalah dana Tidak ada Tapi Karena kita Negara hukum Saya harus menghormati Saya sudah lapor Pertama Diizinkan Beresmikan Paket-paket Yang sudah nyamuk Jadi Kemungkinan Bulan-bulan September ini Saya akan Beresmikan Berapa bagian Yang sudah Bisa Terbuka Untuk umum Seperti Di Jawa Ada beberapa paket Carator Dan sebegini dulu Walaupun Belum selesai Sejumlah Tapi Alhamdulillah Pembangunan Infrastruktur Di Kalimantan Timur lah Yang menyebabkan Juga Daya sayang kita Begitu baik Orang balipapan Terutama Baik partinya Bandara Sepinggan Jembatan Pulau Malang Sebentar lagi Ada Jembatan Tor BPU Balipapan Terut Balipapan Balipapan Kemudian Ada Pandala Di Sabanita Ada Pelakuan Kejahatan Sekarang Sudah Pertama Besar Bahkan Tadi Pak Adika Sudah mengatakan Kita sudah bisa Langsung Luar negeri Tidak langsung Tidak Haji Dan Biarkan Perlindungan Sopaya Dan Jakarta Bisa langsung Ke Tidak Kemudian Di Luar negeri rambat di Singapura itu sudah dinikmati oleh rakyat balik lama dari komponik udara karbon juga sudah tapi baru komunitas indah udah kita nomor satu di dunia kualitasnya karena sudah terkenal mudah kita dihasilkan dari tampak yang ramah berimbang jadi kualitasnya sebetulnya sudah terjamin dan harganya cukup kini kemarin saya pergi ke angkana sosialisasi seperti ini